Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat jumpa lagi dengan channel Putra para bola sobat untuk kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki receiver Tanaka ya T22 HD Jurassic versi K5s disini kena mata merah karena salah upgrade SW ya coba kita Nyalakan dulu nah ini ya soh jadi melotot ya di indikator lampunya warna merah Oke disini mainboardnya versi V17 ini receiver K5s versi baru ya jadi ICF ROMnya terprotect jadi titik kuncinya nggak bisa di flash melalui HP disini saya akan mencoba untuk mengakalinya karena disini resipernya udah dimodif ya ICF ROMnya udah dicabut ini menggunakan disambung menggunakan kabelnya nah ini ini bekas soket dari DVD yang terpakai saya cabut lumayan daripada beli ya kita gunakan barang bekas Oke kita cabut coba nah ini sob oke kita akan coba flash dengan menggunakan HP Android nah disini peralatan yang diperlukan yaitu tersebut pertama CH 341 ya ini alat flashnya yang kedua ini kabar OTG dan yang paling utama ini HP tentunya ya Android disini saya menggunakan HP Oppo yang RAM nya 3 GB minimal 2 GB bisa ya Oke untuk selanjutnya copy ya supaya lebih press nah mantap bos oke langsung saja kita mau menuju ke tutorialnya HPnya di sini kita perlukan aplikasi kombo tol ya ini oke untuk aplikasinya kita bisa mendownloadnya di Google ya kita tinggal ketikan saja cari di pencarian download kombo tol ya karena di Playstore sudah tidak ada oke sahabat sebelum kita flash menggunakan CH 341 kita cabut dulu ya kita cabut dulu ya ICF ROM nya oke kita pasangkan di CH kita kita pasangkan kabal OTG nya oke oke sebelum kita colokan kita koneksikan dulu untuk koneksi OTG nya di pengaturan tambahan kalau di HP Oppo ini nah ini koneksi OTG oke kita keluar kita langsung colokkan saja ya nah langsung muncul ya aplikasinya nah disini kita buat dulu room untuk copy file sw nya nah ini kita tekan file nah nanti kita simpan sw nya di di sini ya disini ya distribu emulet download room oke kita balik dulu ke menu kita masukkan dulu sw nya disini ya tadi download tiny di room ini ini kita pindahkan sw nya kita gunakan yang support untuk v17 oke ini kita copy kita salin kita salin ke room ya tadi sini oke kita tempel disini formatnya masih bin ya kita lupa ini menjadi room dengan mengganti nama oke kita ganti jadi room nah ini so oke kita simpan ya setelah beres kita langsung menuju ke kompotol lagi kita klik sebelum flash kita harus menghapusnya dulu file yang ada di dalam IC ifrom nya kita tekan eraset kita tekan lagi yang 25 efeknya kemudian tekan lagi yang 25 m32 karena IC ifrom nya ini yang 4 MB nah ini karena ini IC nya terprotect jadi kalau di eraset itu langsung munculnya kalau yang normal itu agak lama di pencet erasenya coba kita flash aja langsung tekan file nah ini file yang tadi kita simpan kita klik lalu kita klik lagi ya naik kita klik lagi di 25 ek 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 kita klik lagi di 25 m32 nah kita oke kan coba kita tunggu ya proses flashing nya ini berkisaran antara 2 sampai 3 menit ya oke supaya durasi nya tidak terlalu panjang disini saya percepat ya sob oke untuk para sobat yang sudah nonton channel saya dan sudah like and subscribe channel saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya dan yang belum silahkan di klik ya tombol subscribe nya dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya ketika saya upload video terbaru sobatlah yang pertama menemukan channel saya oke oke sob sudah oleh ini sudah sukses nih sekarang kita coba verifikasi kita klik verifikasi kita diamkan lagi sampai sekarang 1 menit ya oke sobat untuk mempersingkat waktu disini saya percepat ya sedikit videonya oke sobat ini terbukti ya not equal karena ini terproteksi nah untuk mengakalinya kita coba dengan kita oke kan wu kita exit nah disini untuk era sale nya atau delete nya kita coba berulang-ulang kali ya sampai menemukan notifikasi yang tercepat langsung kita flash coba ya nah ini kan lama kita cari yang tercepat oke kita cek dulu untuk chip nya terdetect ya nah ini terdetect ya kalau misalkan disini ffff berarti gak connect itu icf from nya oke kita cancel kita delete lagi sampai menemukan notifikasi ter cepat nah nah kita coba ya tekan file lalu klik klik di naik lagi kita klik yang 25 terus 25 m32 ya kita oke kan kita tunggu ya oke oke sobat untuk mempersingkat waktu disini saya percepat ya sedikit videonya terutama untuk hemat kuota juga ya oke alright sukses disini kita klik untuk verify ya selamat menikmati selamat menikmati oke sobat ternyata berhasil ya disini preview udah oke kalaupun masih not equal ya ulangi lagi secara tadi terus coba ganti file file sw nya kemungkinan sw tidak cocok ini ini pengalaman saya selalu berhasil ya dengan cara ini oke kita oke kan kita cabut coba kita pasangkan ke receiver nya kita buka dulu oke oke kita pasangkan sobat oke kita colokkan ke layar televisi kita kita pasangkan dulu televisi nya oke kita lekatkan sekarang sekarang kita akan coba nyalakan ini sob mudah-mudahan ya ini berhasil sob oke gambar muncul oke sob oke sobat untuk kesempatan video kali ini saya cukup bukan lebih disini mudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen nya dan mohon maaf bila ada salah salah kata saya youtuber formula ya oke salam tracking nah nih ya